Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cucuta Kisah Senang sekali kami bisa kembali hadir mencumpai Anda Dan tentunya seperti biasa Kami akan menyukukan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda Berjudul Terror Pongko Di sebuah desa terpencil sangat jauh dari hidup pikuk Kehidupan masyarakatnya masih sangat miskin dan tidak menganut paham keyakinan Apalagi mengenal pendidikan Warga masyarakatnya masih kental akan adat istiadat Juga warisan tradisi leluhur Terror Pongko manusia setengah setan menyeruak Makhluk pemakan anak kecil atau bayi Dan juga perempuan yang sedang hamil Atau sesudah melahirkan Sangat mengusik ketenangan warga desa Kian hari membuat desa Sajojo berubah sangat menyeramkan Apalagi saat matahari mulai berganti senja Membuat warga mulai ketakutan Desa Sajojo terlihat tidak berpenghuni Rumah-rumah penduduk akan menutup rapat pintu masing-masing Lampu dinding tidak akan padam hingga fajar semburat sinar dengan sempurna Bertahun-tahun manusia setan itu tidak bisa ditangkap Hingga membuat warga kian resah Korban tewas sudah banyak Apalagi saat bulan Purnama Bayi baru lahir akan menjadi santapan Pongko Pongko tidak memakan langsung Cukup mengamati dari kejauhan atau balik dinding Maka korbannya akan mati dalam beberapa saat kemudian Dengan meninggalkan jejak biru legam di bagian tertentu Terutama area jantung Sementara semua sesepu sudah angkat tangan Tidak berani mengusik ketenangan manusia Pongko Atau nyawa keluarga mereka menjadi taruhannya Malam itu dengan obor di tangan Dirha menyusuri jalanan desa berlumpur melewati hutan Guna menemui Manggil Lasso Beliau sesepuh desa sebelah yang tersohor atas kesaktian Juga kemampuan spiritual Desir angin malam terasa berbeda Berhembus kencang menggoyangkan pohon bambu di sepanjang jalan Menimbulkan dawe misteri Membuat bulu kuduk siapa saja akan mengeridik seketika Astaga Pekik Dirman di kegelapan malam Dimana aku? Apa itu? Seketika Dirham menghentikan langkah Saat melihat halimun kian mendekatinya Dada Dirman seketika berdegup kencang Matanya seketika mendelik Menyaksikan asap hidup menggumpal membentuk Kini berhenti tepat di hadapannya perlahan Membentuk sempurna menjadi sosok manusia Siapa kau? Tanya Dirham Namun Geming tiada jawaban Si... Si... Siapa kau? Suara Dirham bergetar Wiki Kekeh melengking sosok hitam tinggi besar terlihat jelas Suaranya memekik di kesunyian malam Akan tetapi halimun yang sudah berubah wujud menjadi sosok perempuan tidak menjawab Membuat lotur dirham kementar hebat Rangnya kemeretak saat perempuan itu meraih obor yang berada di tangannya Ikuti aku cu Perempuan itu memberikan titah pada dirham Tanpa tanya, dirham mengikuti langkahnya Menembus pekatnya malam Akhirnya terlihat dari kejauhan sebuah rumah berdinding bambu Dengan temaram lampu dinding dari minyak tanah Nek, ini kan rumahnya Manggil Lasso Tanya dirham Iya, benar cucuku Cucu? Dirham bertanya-tanya Ia masih menahan rasa takut yang luar biasa Karena melihat gurat aneh di wajah tua nenek Iya, kamu cucuku dirham Dirham semakin merasakan keanehan Saat nenek tahu nama juga isi hatinya Padahal dirham tidak memberitahu Pun belum pernah jumpa Nek, terima kasih sudah membantuku Jika tidak Bisa saja aku terjebak selamanya di hutan bambu tadi Dirham merasa bersyukur bisa keluar dari hutan bambu Dirinya tadi terjebak di hutan angker Nenek mengangguk Kemudian dirham berjalan mendekati rumah bambu Sesampai dirinya memanggil Manggil Lasso sesepuh tersohor Terlihat keduanya berbincang di depan pintu bambu Selang beberapa menit Pria itu kembali masuk Setelah beberapa saat Manggil Lasso keluar Dengan membawa bungkusan dan memegang tongkat Pria itu berjalan membungkuk mengikuti langkah dirham Menyusuri jalanan desa di bawah pekat malam Hanya berteman obor sebagai penerang Sejenak mata dirham menoleh ke belakang Memastikan nenek tua tadi tidak mengikuti langkah mereka Di sepanjang perjalanan Berulang kali dirinya kembali menoleh Sepanjang jalan dirham membatin Kemana nenek tadi perginya? Mengapa tahu namaku? Apakah benar yang dikatakan olehnya? Akhirnya mereka sampai juga di rumah berdinding papan milik dirham Tampak wanita muda itu kini sudah tenang Tubuhnya terkulai lemah ditemani seorang perempuan paruh baya Istri dirham tidak lagi mengerang menahan rasa sakit yang luar biasa seperti tadi Akan tetapi perutnya terlihat masih besar Bayi dalam kandungannya masih hidup Terlihat jelas berontak Seperti tidak sabar untuk keluar Terus mengeliat bergerak kasar ke kiri kanan Seakan tidak kuat di dalam sana Bayi itu butuh oksigen Melihat pemandangan itu Dengan cekatan manggil lasu mengambil posisi duduk Kemudian merapal mantra kuno warisan leluhur tanah Kylie Sesaat kemudian tangannya mengusap lembut perut kemuning Menggunakan keris pusaka berwarna perat Tidak butuh waktu lama Perut wanita muda itu mengempi seketika Sosok bayi mungil terlahir dengan selamat atas bantuan seorang dukun beranak Tentu di bawah pengawasan manggil lasu Namun sayang nyawa kemuning istri dirham lepas dari raga Hujan turun semakin deras Tiba-tiba petir menyambar bersahutan Mengiringi tubuh wanita muda itu dimasukkan ke dalam liang lahat keesokan harinya Dirham menatap lesu pada sosok mungil di atas ayunan sarung Terkadang dirinya ingin menyantap Kemudian menghisap darah segar bayi mungil yang bergerak menggiurkan Terlihat begitu lesat Akan tetapi sekuat tenaga Dirham mencoba melawan kekuatan ilmu hitam yang mengikutinya semenjak kecil Dirham bisa melihat manusia tembus pandang Tidak setiap hari Tetapi di hari-hari tertentu saja Melihat jantung dengan hati bergelantungan Sangat menggoda hasrat manusia setan dalam jiwanya Untuk memakan pemilik organ Saat itu bulan purnama Kemuning istrinya mengerang kesakitan Rupanya wanita itu akan melahirkan Tapi sayang, naas Malam itu dirham belum mendapatkan mangsa Akhirnya naluri setan dalam jiwanya tidak bisa dia kendalikan Dirham tidak mampu menahan diri Saat mencium aroma harum dari tubuh kemuning Apalagi darah segar mengalir di antara paha kemuning Memerah menyeruak aroma khas Hingga dirham tidak bisa mengendalikan diri Lelaki itu memakan jantung istrinya sendiri Dan menjelati rakus darah segar Akan tetapi Saat melihat wanita yang menjadi pendampingnya Mulai sekarat meregang nyawa Naluri manusianya tiba-tiba datang Sangking paniknya Ia memutuskan untuk minta tolong pada dukun beranak Untuk menemani istrinya Kemudian dirham berlari menyusuri jalanan Di bawah pekat malam Untuk meminta bantuan pada sesepuh Agar menolong anaknya yang masih dalam kandungan Agar bisa selamat Kini bayi mungil perempuan itu sudah tumbuh menjadi gadis cantik Dengan rambut panjang tergerai mencuntai hingga kaki Tatapannya penuh misteri Terlihat dingin dan misterius Apalagi saat bulan purnama tiba Sepeninggal dirham Ilmu itu otomatis menurun pada gadis cantik yang bernama Rahayu Wati Fitnah keci yang membuat ayahnya disiksa tanpa ampun Bahkan hingga babak belur Membuat dirham mergang nyawa di depan mata putri satu-satunya Pria satu-satunya milik Rahayu Wati Terjebak akal bulus warga desa setempat Membuat dendam berkecamuk Menguasai jiwa wanita berdarah dingin Atas kejadian itu Akhirnya membuat Rahayu Wati mantap memutuskan Mengamalkan ilmu warisan leluhurnya Wanita berbaras khas tanah Kylie Menjadi pongko Alias manusia setengah setan Rahayu Wati bahkan lebih sakti dan sadis dalam mencari mangsa Ia menjebak para pria dengan buai cintanya Kemudian memangsa jantung korbanya Demikian sahabat sejuta kisah Tinggalkan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!